Well next kita lanjut kepada jenis tes bahasa Jadi sebenarnya tes bahasa itu ada beberapa jenis Banyak macam-macamnya Yang pertama kita tinjau dari segi kriteria tujuan penyelenggaraannya Jadi untuk pelaksanaannya itu ada beberapa jenis Yang pertama adalah tes seleksi atau selection test Nah tes seperti ini Selection test itu biasanya untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi Atau untuk masuk kepada sebuah lembaga kursus dan lain sebagainya Intinya sebuah tes bahasa dilaksanakan itu Tujuannya itu untuk melakukan tes atau seleksi bagi peserta Untuk masuk ke dalam sebuah program atau sebuah kegiatan dan lain sebagainya Ya contohnya adalah SBM PTN Kemudian tes mandiri Itu tes macam itu merupakan tes yang dilaksanakan itu berdasarkan tujuan Yaitu tujuannya adalah untuk seleksi Dan kita juga punya tes penempatan atau placement test Nah beda antara tes seleksi dan placement test itu berbeda ya Kalau placement test itu seseorang itu dites itu untuk mau ditempatkan Apakah dia masuk di kelas A, B, C, atau D Contohnya adalah Misalkan Anda mau ngambil kursus Kursus speaking Nah kelas speaking itu ada elementary, intermediate, advanced Nah kita nggak tahu kan Kamu itu masuknya itu di kelas elementary, intermediate, atau advanced Nah untuk supaya kita tahu kamu bisa masuk di mana Makanya kita memberikan sebuah placement test Kamu ikut placement test itu, speaking test Dari hasil speaking test itu nanti kita gunakan untuk menentukan apakah kamu masuk di kelas elementary, intermediate, atau advanced Ini yang dikatakan dengan placement test Tujuan penyelenggaranya itu untuk menempatkan kamu di kelompok atau kelas tertentu Dan yang ketiganya adalah tes hasil belajar Atau achievement test Kita melaksanakan, menyelenggarakan sebuah tes itu untuk mengukur seberapa jauh achievement Anda Pencapaian Anda Nah contohnya adalah apa? Ya ini adalah contohnya adalah ujian akhir semester Tiap akhir semester kita memberikan tes Itu untuk apa sih? Tes akhir semester itu? Ya iya Itu untuk mengukur achievement Anda selama semester tersebut Dan yang keempat adalah tes diagnostik Atau diagnostik test Kita melakukan sebuah tes itu untuk mendiagnosa Maksudnya seperti apa? Ya jadi biasanya itu guru atau tenaga pengajar ingin mengetahui Apa sih mahasiswa atau peserta didik saya ini Susahnya itu di mana? Apakah mereka sudah mengawasi grammar Di bagian pausa, paro speech Atau misalkan determiner, article, dan lain sebagainya Untuk mengetahuinya apakah peserta didik kita itu sudah bisa atau belum Kita melakukan sebuah tes Ya itu tes yang diberikan kepada peserta didik kita itu Itu merupakan diagnostik tes Ya jadi ada yang namanya selection test, placement test, achievement test, dan diagnostic test Itu pembedaannya itu jenis-jenisnya itu berdasarkan tujuan penyelenggaraan Jadi kita memberikan sebuah tes itu gunanya untuk apa? Ya ini untuk mendiagnosa Ketika untuk mengetahui mendiagnosa Keseditan belajar peserta didik itu dikatakan dengan diagnostic test Dan yang kelima adalah try out test Ini adalah tes uji coba Biasanya itu kita membuat sebuah materi Kemudian kita mau mengetahui apakah materi ini sudah bagus, menarik, atau belum Makanya kita try out Atau kita misalkan membuat sebuah tes Kita ingin validasi apakah tes ini sudah valid atau belum Tes ini sudah bagus atau belum Nah makanya kita melakukan try out test tersebut Jadi yang dikatakan dengan try out test Uji coba Ya nanti ketika misalkan kalian mau melakukan penelitian Kalian membuat tes kan Nah tes itu kita mau tahu apakah valid atau tidak Nah cara mengetahuinya apakah dia valid atau tidak Kita harus melakukan try out dulu Sebelum digunakan di subjek penelitian kita Itu yang dikatakan dengan try out test And then selanjutnya adalah jenis tes berdasarkan kriteria tahapan Atau waktu penyelenggaraannya Kapan sih tes itu dilakukan Pertama adalah tes masuk Serasa tes masuk ya KSBMPTN Itu dilakukan pada saat kapan Ya pertama kali Anda ingin join di sebuah kampus Makanya itu dikatakan dengan tes masuk Atau ujian masuk Kita juga punya tes formatif Tadi sudah kita singgung ya Formatif tes itu kapan dilaksanakan Ya pada saat proses pembelajaran Itu yang dikatakan dengan formatif Jadi dia ini lebih sering Frekuensinya itu lebih sering Selama proses belajar kita memberikan beberapa kali tes Itu yang dikatakan dengan tes formatif Kenapa? Karena itu penyelenggaraan waktunya itu Sementara proses pembelajaran Kebalikannya adalah yang ketiga Tes somatif Atau somatif tes Tes ini diberikan kapan sih? Pada akhir pembelajaran Jadi selesai sebuah mata kuliah Atau sebuah kursus Kita memberikan tes terakhir Itu dikatakan somatif tes Kenapa dikatakan somatif? Karena diberikan pada akhir pembelajaran Dan kita punya prates atau pre-test Itu sebelum pembelajaran Tentunya sebelum yang namanya pre adalah Sebelum Dan kebalikannya adalah post-test Atau setelah pembelajaran Jadi kalau kita misalkan mau menguji Sebuah efektifan pembelajaran Proses pembelajaran apa gitu X misalkan kita mau tahu apakah dia efektif atau tidak Nah sebelum kita mengajar menggunakan Teknik atau method X tersebut Kita memberikan pre-test dulu Kemudian setelah pre-test Kita memberikan treatment Method tersebut Kemudian setelah itu baru kita Kasihkan tes lagi Nah tes yang selanjutnya itu dikatakan post-test Jadi antara 4 dan 5 Ini sama-sama waktu Ada yang sebelum dan sesudah Kemudian 2 dan 3 Ini formatif dan sumatif Itu berdasarkan selama proses Dan ini setelah proses Kemudian ada tes masuk Pada saat pertama kali Anda akan mengikuti program Maka Anda harus diseleksi dulu Masuk dalam sebuah program atau kegiatan pembelajaran Itu berdasarkan Jadi kelima ini Nama-nama tesnya ini sebenarnya berdasarkan Kriteria tahapan atau waktu penyelenggaraannya saja Dan kita punya juga Tes berdasarkan kriteria Cara penyusunannya Jadi sebuah tes itu disusun pada saat ini Dia juga punya jenis Atau nama tes tersendiri Yang pertama adalah tes buatan guru Atau teacher made test Jadi semua tes Baik itu Sumatif atau formatif Atau apalagi ya Placement test Tapi ketika itu dibuat oleh guru Itu dikatakan dengan teacher made test Dan selalu dikontraskan dengan Tes standar Atau standardized test Ini adalah tes standar Terus apa bedanya sih Antara teacher made test Sama standardized test Ya ini beda sebenarnya Kalau teacher made test itu Biasanya itu levelnya di bawah Daripada standardized test Ya you know Ketika guru membuat sebuah test Itu belum Apa namanya Belum divalidasi Belum di tryoutkan secara global Jadi kalau misalkan Ujian akhir semester Itu sebenarnya masuk kepada Teacher made test Sedangkan ujian akhir nasional UN itu adalah standardized test Kenapa standardized test? Karena tes yang dihasilkan dari UN itu Itu sudah Menalui beberapa proses validasi Itu sudah di tryoutkan Sehingga digaransi bahwasannya Tes ini sudah valid Dia bisa mengukur Apa yang seharusnya dia ukur Jadi untuk Cara penyusunannya ya Dibuat oleh guru Sama tes standar Tes standar Sebenarnya itu adalah Bisa saja guru yang membuat Tapi prosesnya itu berbeda Kalau teacher made test itu Ya dia cuma Satu tahap saja Dibuat sama guru Kemudian diaplikasikan Tapi kalau yang standardized test Dibuat entah siapapun itu yang membuat Baik itu guru Dosen dan lain sebagainya Kemudian di tryoutkan Beberapa kali Divalidasi Setelah divalidasi Direvisi Dan lain sebagainya Ada yang salah Atau ada yang tidak jelas Atau mungkin ada yang kurang mengenak Topiknya dan lain sebagainya Itu diperbaiki Direvisi Kemudian di tryoutkan lagi Sampai beberapa kali Baru dia menjadi tes standar Jadi ya levelnya itu Tinggian mana ya Tinggian yang standardized test Next kita punya Tes juga berdasarkan kriteria Cara mengerjakannya Ini sering sekali ya Cara mengerjakannya adalah Ada yang namanya tes tulis Ada juga tes lisan Saya rasa ini jelas Tes tulis ya Itu ditulis Kemudian tes lisan Ya secara oral Writing ya Tes writing pasti Adalah tes tulis Kemudian kalau speaking Ya pasti tes lisan Yang sampai kebalik Tes speaking kelas Tapi diskasikan paper and pencil Jadinya itu gak enak Tidak valid tesnya Next berdasarkan kriteria jumlah peserta Ada yang namanya tes perseorangan Individual test Dan ada tes kelompok Kalau perseorangan Seperti apa ya Kebanyakan kalian Kayak tuval test Itu adalah individual test Dikerjakan secara individu Ada juga tes Secara berkelompok Ya itu biasanya Kayak performance Itu dikerjakan oleh Beberapa orang Atau bisa saja juga Kayak project Itu dikerjakan oleh beberapa orang Nanti dinilai oleh Guru Atau dosen Itu berdasarkan jumlah peserta Dan berdasarkan kriteria Bentuk jawaban Kita punya Ya tes esay Esay ya Serasa kalian sudah tahu Esay seperti apa Anda memberikan sebuah penjabaran Deskripsi Yang lumayan panjang Kemudian ada juga tes jawaban pendek Ini jawabannya itu Gak sepanjang esay ya Tapi ya Biasanya cuma satu kata Atau Ya satu kata Do you have A pencil Yes I have Ya ini jawaban pendek Kalau disuruh menjelaskan Describe Please describe your house Ya itu berarti hasilnya adalah Tes esay Dan yang terakhir adalah Tes pilihan Ya ini ada pilihan ganda Kemudian ada juga Yang benar salah True and false Itu juga sebenarnya dia masuk kepada Tes jenis pilihan Berdasarkan kriteria Bentuk jawaban Jadi ada tes esay Jawaban pendek Kemudian ada juga Multiple choice Selanjutnya Berdasarkan kriteria Cara penilaian Itu ada Tes subjektif Atau subjektif tes Dan ada tes objektif Objektif tes Ini cara penilaian ya Honestly Yang namanya tes Itu ada Ketika kita memberikan penilaian Itu ada yang subjektif Ada juga objektif Yang subjektif Contohnya seperti apa Ya yang subjektif Itu misalkan Tes esay Esay itu sebenarnya Dia itu Sifatnya itu adalah subjektif Kenapa dikatakan subjektif Karena Kalau misalkan Kamu nulis Sebuah Teks Misalkan Deskriptif Teks Kemudian dinilai nanti oleh Dua orang Misalkan Guru A dan Guru B Ketika Guru A dan Guru B itu Memberikan penilaian Itu bisa saja Skor yang mereka hasilkan itu Berbeda Kenapa? Karena Itu Dia adalah subjektif Relatif Ya bagi Guru A Bisa saja Jawaban dari siswa Ini 70 Tapi bagi Guru B Ini bisa lebih bagus Sagi 90 Menurut saya Menurut si Guru B ini Itu yang dikatakan dengan subjektif Tapi kalau yang namanya Tes objektif Itu tes objektif Jadi ketika seseorang Seseorang siswa Menanggung Atau 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 Kemudian Dinilai Tes tersebut Itu Jawaban Nilainya itu Pasti Sama Walaupun dinilai Dua atau tiga orang Contohnya yang Tes objektif Itu adalah Multiple choice Atau True and false Ya Multiple choice Kita punya kunci jawaban Kunci jawaban Baik itu dipegang Kunci jawaban tersebut Dipegang oleh Satu orang Dua, tiga, empat, lima orang Ketika mereka men-scoring Hasil dari Multiple choice tersebut Itu pasti Hasil skornya itu Tetap Sepuluh Nomor Kemudian Multiple choice Multiple choice itu Jawabannya cuma satu Tidak ada jawabannya dua Nah itu pasti Walaupun Satu orang Dua orang Tiga orang Yang menilai Multiple choice itu Semuanya hasilnya sama Kenapa? Karena untuk pemberian nilainya itu Ya memang sudah mutlak Ya benar-benar Salah-salah Pada dengan yang Test writing tadi Misalkan Ya mungkin Bagi si A ini Bagus Cara mendeskripsikannya Tapi bagi si B ini Menurutnya ini Kurang bagus Walaupun mereka punya Kriteria Cara penilaian Tetap Ada kriterianya Tapi kriterianya itu Masih kita menggunakan Feeling Itu jadi Ini bedanya Antara Test subjektif Sama test objektif Subjektif Itu Ya Nilainya itu Bisa saja Berbeda Antara Satu penilai pertama Dan penilai kedua Itu biasanya berbeda Hasilnya bisa berbeda Tapi kalau test objektif Itu hasilnya sama Nah pertanyaannya adalah Yang bagusan yang mana sih Sebenarnya Antara test subjektif Atau test objektif Ya ketika Anda ingin Misalkan penilai Penelitian Itu bagusnya sebenarnya Adalah test objektif Artinya benar-benar Salah ya salah Tapi kalau untuk Test subjektif Itu biasanya untuk Kualitatif Itu lebih cerum Kepada deskripsi Kenapa dikasihkan Skor segini Karena Blah-blah And so on And so on Itu Jadi kalau untuk Penilai Penelitian Ya bagusnya Sebenarnya kita Membuat sebuah test Yang objektif Tapi bukan berarti Tidak bisa kita Menggunakan subjektif Bisa Kenapa? Karena memang ada Beberapa jenis penelitian Yang memang Kita harus menggunakan Subjektif test Kayak misalkan Writing ya Writing yang namanya Writing itu adalah Proses bagaimana Kita Menulis Atau menulurkan Ide-ide yang ada Di pikiran kita Kedalam bentuk tulisan Dan itu Tentunya itu Ya antara Si A dan si B Ketika disuruh Men-describe Pastinya Hasil describe Itu berbeda Makanya Writing ya tetap Memang lebih bagusnya Lebih tepatnya Itu menggunakan Subjektif test Speaking juga Demikian Speaking itu juga Dia jenis Dari subjektif test Makanya Biasanya orang Ada kan Test speaking Tapi write Dalam bentuk Paper and pencil Itu yang dipaksakan Jadinya itu Kurang Relevan Test speaking Tapi kalau dalam bentuk Paper and pencil Ya Itu biasanya dibentuk Dalam percakapan Kemudian peserta diding Disuruh Mengisi titik-titik tersebut Ya memang Sebenarnya itu Adalah Nature-nya itu Test speaking Conversation Ya Tapi dalam bentuk Tulisan Dan tentunya itu Ya Kurang relevan Jadi ketika Mau dikatakan Testnya ini valid Atau tidak Untuk speaking Ya tentu jawabannya adalah Tidak Kenapa Karena itu Ya tidak sesuai Apa yang diukur Jadi antara Test objektif Dan objektif Ya sebenarnya Ketika levelnya Tinggian mana Ya tentunya Tinggian yang objektif Tapi kembali lagi Tergantung jenis Test seperti apa Yang kita buat Next Kita punya Kriteria Bentuk jawaban Yang pertama Adalah Test Bahasa Acuan patokan Atau PAN Ini tadi sudah dibahas Ya Kriterian Reference Test Kemudian Test bahasa Acuan Norma Norm Reference Test Ini Yang saya sudah bahas Jadi saya langkai saja Kemudian yang ketiga Adalah tes bahasa Acuan gabungan Jadi pemberian Penilaiannya itu Itu berdasarkan gabungan Antara Acuan patokan Dan acuan Norma Ya kalau saya Ya kalau saya sebenarnya Ketika memberikan Penilaian itu Saya biasanya cenderung Menggunakan yang Gabungan seperti ini Kita menggabung Antara patokan Tetap kita punya patokan Tapi Apa Kita punya norm Tersendiri Memang seperti ini Kemudian Kadang kita masih Maka Istilahnya itu Dimarkab ya Tetap kita Membuat ada beberapa Peserta didik yang Past The exam And then Kriteria aspek Bahasa Itu tentunya Ada tes Bakat bahasa Atau Istilahnya adalah Language Actitude Test Kemudian Tes kemampuan Bahasa Ini biasanya Disilahkan Kalau bahasa Inggris itu English Proficiency Test 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 Tufel Kemudian Kita punya Speaking Test Kemampuan Berbahasa Ada speaking Reading Writing Listening Nah ini semuanya Yang empat ini Merupakan tes Kemampuan Berbahasa Ada juga Tes komponen Bahasa Komponen Serasa sudah tahu Language Component Itu ada Vocabulary Structure Sama pronunciation Jadi ini Untuk kriteria Aspek bahasa Ada language Actitude Test Kemudian Proficiency Test Itu ada Speaking Reading Writing Sama listening Dan kita punya Language Komponen Test juga Vocab Structure And pronunciation Next kita Berinovasi Berubah Berubah Sesuai dengan Perkembangan Zamannya itu Dan dia Tidak bakalan Terlepas Dari yang Namanya Language Teaching Methodologies Ketika kalian Masih ingat Di TEFL Ya Sarah Masih ingat Seperti apa Perkembangannya Pertama adalah Discret point And integrative Teaching Discret point Ini adalah Dua jenis Perspektif Test yang Berbeda Kalau Discret point Itu Testnya itu Dipisah-pisah Jadi test speaking Ya speaking Reading Writing Listening Itu dipisah Discret Jadi dipisah-pisah Vocab Ya test vocab Sendiri Kemudian pronunciation Juga test pronunciation Sendiri Khusus Kemudian test grammar Grammar khusus Itu Ini discrete point Nah ada beberapa orang Ahli yang mengatakan Bahwasannya Hal seperti itu Tidak Merepresentasikan Bagaimana Language is used Kenapa Orang tidak pernah Apa namanya Menulis Kemudian Tanpa menggunakan Grammar Kemudian Vocabulary Juga Orang nulis juga Pasti menggunakan Grammar Sama vocab Misalkan Speaking juga Speaking juga Orang Biasanya juga Menggunakan Pronunciation Makanya Mereka mempropos Sebuah test Yaitu adalah Integrative Testing Jadi untuk Mengetes kemampuan Bahasa seseorang Itu tidak harus Dites satu-satu Pronunciationnya dulu Kemudian Grammar Kemudian Vocab Dites Satu-satu No Tapi Test semacam ini Itu bisa Digunakan Satu test saja Tapi Kita bisa Menguji Atau mengukur Beberapa skill Atau language Components Contohnya Apa Ya IELS IELS itu merupakan Beberapa Gabungan Daripada Integrative testing Kenapa Integrative Karena misalkan Untuk speaking Di speaking itu Mereka sudah bisa Mengases Vocabulari Mereka Kemudian Sudah juga Mengases Grammatical Mereka Sama Pronunciation Itu Sedangkan Kalau misalkan Writing Writing juga Mereka sudah Mulai mengases Bukan cuma Kepada writingnya saja Tapi vocabulary Kemudian Grammarnya juga Dan sebagainya Tapi yang kalau Discrete point Discrete point Itu contohnya Tuval Tuval itu sebenarnya Dia adalah Discrete point Kenapa Karena untuk Ngetes kemampuan Listening Itu dites sendiri Sectionnya sendiri Kemudian Grammar Itu juga Sectionnya sendiri Kemudian Reading juga Itu sectionnya sendiri Jadi masing-masing Pisah-pisah Tapi kalau Untuk yang Integrative Jadi One for all Jadi satu Test Tapi itu bisa Mengukur Beberapa jenis Nah Kembali lagi Kepada Anda Kira-kira Bagusannya Yang mana Apakah Discrete point Atau Integrative Testing Yang mana Lebih Simple Yang mana Lebih Practical Yang mana Lebih Humanis And then We have Communicative Language Testing Tentunya Ini Kontras Sekali Dengan Discrete point Communicative Language Testing I hope You still Remember About Communicative Language Testing CLT Terkait Dengan Tas KM Misalkan Multiple Choice Itu sebenarnya Jenis Test Yang Sangat Sangat Tidak Practical Tidak Sesuai Dengan How People Use The Language Emangnya Ketika Bahasa Inggris Ada Tidak Yang disuruh Multiple Choice A, B, C, Or D Yang mau Dipilih Atau Misalkan True And False Misalkan Itu merupakan Suatu Jenis Test Yang Tidak Sesuai Atau Tidak Seperti How People Use The Language Makanya Communicative Language Testing Mereka Mempropos Sebuah Test Yang Test Tidak Mirip Seperti Real Life Situation Mirip Seperti Bagaimana Orang Menggunakan Bahasa Tersebut Contohnya Adalah Interview Wawancara Itu merupakan Bagian Kommunicative Language Testing Interview Tapi Sebenarnya Tidak Semuanya Interview Itu Bisa Dikatakan Kommunikatif Tergantung Seperti Apa Di Setting Interview Tersebut Ketika Interview Itu Cuma Kebanyakan Misalkan Menanyakan Tentang Knowledge Seseorang Itu Sebenarnya Tidak Merepresentasi Sekali Kepada Kommunicative Language Testing Intinya Kommunicative Language Testing Adalah Test Yang Dibuat Itu Test Itu Represent Seperti How People Use Language Nah Makanya Biasanya Orang Menggunakan Performance Base Peserta Diding Disuruh Untuk Perform Kenapa Perform Ya Perform People Kita Perform Suatu Itu Tentunya Itu Berdasarkan How We Use The Language Itself And Then Performance Based Assessment Ini Yaitu Lebih Cenderung Kepada Perform Peserta Diding Disuruh Untuk Perform Bukannya Kayak Dalam Bentuk Multiple Choice Itu Juga Agak Ya Ini Kontras Dengan Yang Discrete Point Ataupun Integrated Teaching Testing Beberapa Juga Jadi Yang Performance Based Assessment Ini Cenderung Kepada How People Use The Language Ya Sebenarnya Sebelas 12 Sebenarnya Sama Comunicative Language Testing Sama Performance Based Assessment Tapi Tidak Semuanya Comunicative Language Testing Ini Adalah Perform Based Assessment Kalau Perform Based Assessment Ini Ya Itu Kayak Drama Guru Menyuruh Peserta Didik Untuk Melakukan Drama How Students Perform The The Task And Itu Untuk Approaches Terkait Dengan Test Kita Juga Current Issues In Classroom Testing Ya Kembali Lagi Saya Katakan Bahwasannya Language Testing Itu Juga Evolve Dan Isu-isu Yang Terbaru Sekarang Itu Adalah New Views On Intelligence New Views On Intelligence As You Know Bahwasannya Tidak Semuanya Orang Itu Pintar Dalam Certain Skill Misalkan Speaking Bagus Tapi Writing Nggak Bagus Kemudian Apalagi Ya Fluent Tapi Nggak Bagus Dalam Akurasi Misalkan Dan Itu Yang Dikatakan Dengan Intelligence I Hope You Ever Heard About Garner's Theory Terkait Multiple Intelligence Ada Yang Orang Astetik Auditori And So On Mereka Disini Mereka They Try To Include The Type Of Test Mereka Bikin Sebuah Test Yang Mana Test Itu Juga Sebenarnya Itu Bisa Mengakomodir Jenis Intelligence Semacam Ini Paserta Didik Jadi Bukan Cuma Mereka Saja Yang Performenya Itu Bagus Dalam Misalkan Dalam Bentuk Writing Tapi Speaking Nya Juga Harusnya Juga Bisa Di Ases Semuanya Jadi Mereka Prinsipnya Itu Adalah They Also Try To Include Students Who Has A Little Bit Different Intelligence Ada Yang Estetik Ada Auditory Ada Visual Tentunya Kalau Yang Auditory Kebanyakan Mereka Yang Bagus Sali Dan Pasti Mereka Itu Bakalan Jatuh Biasanya Di Writing Visual Learners Biasanya Bagus Dalam Writing Most Of Them Tapi Gak Semuanya Juga Sebenarnya Nah Ini Adalah Isus Yang Terbaru Itu Adalah Mereka They Try To Include Also Dengan Menggunakan Garner Theory Yaitu Multiple Intelligence And We Also Have Traditional And Alternative Assessment Kalau Ketika Kita Mengatakan Traditional Ya Pasti What Comes Into Your Mind Ya Traditional Sekali Sedangkan Kalau Alternative Itu Merupakan Sesuatu Yang Di Over Yang Agak Berbeda Dari Traditional Contohnya Seperti Ini Traditional And Alternative Assessment Yang Namanya Traditional Assessment Itu Pasti One Shot And Standardize Exam Exam One Shot Artinya Setau Kali Test Keluar Udah Skormu Udah Keluar Kemudian Standardize Exam Exam Testnya Itu Standar Beda Dengan Alternative Assessment Alternative Assessment Itu Continuous Long Term Assessment Jadi Orang Meng Assess Itu Bukan Cuma Sekali Saja Tapi Continuous Long Term Assessment Itu Beberapa Kali Jadi Penilaianya Itu Enggak Cuma Sekali Biasanya Itu Diuas Tapi Dia ini Dinilai Itu Dari Pertama Kali Pertemuan Second Third Atau Min Term Kemudian Final Jadi Ada Beberapa Kali Lakukan Penilaian Assessment Dulu Dulunya Kan Guru Memberikan Nilai Itu Cuma Pada Saat Akhir Semester Tapi Untuk Nilai Harian Itu Tidak Pernah Dinilai Itu Bedanya Antara Traditional Sama Alternative Assessment Jadi Harusnya Itu Bagusnya Guru Memberikan Penilaian Atau Assessment Itu Beberapa Kali Beberapa Tahap Bukan Cuma Satu Kali Saja And Then Traditional Assessment Itu Biasanya Di Time Silahkan Dikerjakan Soalnya Itu 50 Nomor Selama 40 Menit Misalkan Kemudian Multiple Choice Format Ini Adalah Traditional Assessment Sedangkan Alternatifnya Harusnya Untime Kenapa Seseorang Kadang Performenya Lebih Bagus Ketika Tidak Di Pressure Oleh Waktu Kemudian Free Response Format Jadi Format Peserta Didik Diberikan Waktu Dan Kesempatan Untuk Perform Bahasanya Itu Tesnya Itu Dengan Sesuatu Yang Lebih Open Ended Open Ended Dalam Artian Bukan Cuma Multiple Choice Tapi Itu Harusnya Misalkan Kayak Apa Namanya Itu Project Based Misalkan Kemudian Portofolio Jadi Formatnya Itu Lebih Leluasa Dan Project Kemudian Portofolio Itu Tentunya Cenderung Bisa Lebih Kreatif Peserta Didiknya Ketimbang Tes Yang Dalam Multiple Choice Tapi Sebenarnya Plus And Minus Juga Sebenarnya Kemudian Tradisional Itu Pasti Dekontextualize Test Items Sedangkan Kalau Alternatif Tesnya Itu Harusnya Contextualize Communicative Task Jadi Kalau Yang Tradisional Biasanya Tesnya Tidak Kontekstual Ada Soal Vokabulari Misalkan Dia Tidak Jelas Tidak Pake Konteks Sedangkan Kalau Alternatif Assessment Harusnya Ada Konteks Kemudian Dia Lebih Komunikatif Cara Pemberian Konteks Itu Lebih Cenderung Komunikatif Kemudian Task Task You Know Itu Adalah Based On Real Life And Score Service For Feedback Ya Kalau Untuk Tradisional Itu Kita Feedback Itu Cuma Dalam Bentuk Score 70 80 90 Itu Sudah Cukup Menggambarkan Kemampuan Anda Sedangkan Kalau Alternative Assessment Assessment Itu Individualized Feedback And Washback Itu Diharapkan Testnya Itu Harusnya Itu Individualized Feedback Jadi Masing-masing Peserta Didik Itu Punya Feedback Mereka Sendiri Kemudian Sifatnya Itu Adalah Washback Washback Dalam Artian Itu Punya Power Untuk Motivasi Peserta Didik Untuk Belajar Lagi And Improve Theirself Traditional Assessment Non-Reference Scores Sedangkan Kalau Alternative Assessment Itu Kriterian Reference Scores Memang Kalau Traditional Itu Mereka Cenderung Ingin Klasifikasi Atau Mengukur Peserta Didik Membandingkan Antara Si A Dan Si B Yang mana Yang lebih Bagus Itu Traditional Assessment Tapi Kalau Alternative Assessment Itu Cenderung Kepada Kriterian Reference Scores Jadi Lebih Cenderung Kepada Proses Pembentukan Seperti Apa Dan Cara Mengajar Kemudian Konteks Seperti Conteks Pembelajaran Seperti Apa Makanya Jarang Sebenarnya Ketika Kita Menggunakan Kriterian Reference Scores Itu Mahasiswa Yang Ngajar Satu Klasik Error Semua Misalkan Ada Dosen Biasanya Salam Satu Pembelajaran Semuanya Error Semua Tapi Walaupun Rendah Rendah Tetap Biasanya Ada Yang Dapat A B A C Karena Dia Torsi Kenapa Peserta Didik Bisa Skornya Rendah Rendah And Then Focus On The Right Answer Ya Kalau Tradisional Itu Cendrum Peserta Didik Itu Ya Harus Menjawab Dengan Benar Tapi Kalau Alternative Assessment Itu Open Ended Remember Open Ended Ya Jawabannya Itu Bisa Apa Saja Yang Mungkin Possible Makanya Dia Pasti Melit Peserta Didik Atau Test Taker Memberikan Creative Answers Yang Sama Sekali Mungkin Tidak Ada Dikuci Jawaban Tapi Ternyata Memang Ini Bisa Juga Ternyata Jadi Dia Lebih Cendrum Kepada Subjective Test And Traditional Assessment Samative Akhir Semester Di Test Sedangkan Kalau Alternative Assessment Harus Itu Test Itu Secara Selama Proses Kita Memberikan Beberapa Kali Assessment And Oriented To Product Traditional Assessment Ya Produknya Yang Sudah Jadi Ada Kemudian Alternative Assessment Lebih Cenderung Kepada Proses Ya Remember Ini Proses Bukan Cuma Kepada Final Saja Tapi Adalah Proses Yang Terjadi Terhadap Peserta Didik Mereka Harusnya Bisa Mengambil Sebuah Pembelajaran Washback Effect Oriented To Process Dan Traditional Assessment Itu Cenderung Tidak Interactive Performance Multiple Choice Tentunya Tidak Interactive Sedangkan Kalau Alternative Assessment Diharapkan Itu Lebih Interactive Performance And Then Foster Extrinsic Motivation Kalau Traditional Assessment Itu Adalah Extrinsive Apa Yang Maksud Extrinsic Motivation Motivation Itu Datang Dari Luar Itu Biasanya Adalah Pengen Lulus Ujian Misalkan Pengen Dapat Skor Tinggi Supaya Bisa Masuk Di Kampus Yang Menteren Dan Sebagainya Sedangkan Alternative Assessment Itu Justru Memperkuat Intrinsic Motivation Jadi Motivasi Dari Dalam Saya Ingin Pintar Saya Ingin Bisa Belajar Berbahasa Makanya Mereka Belajar Tapi Kalau Yang Traditional Assessment Kebanyakan Itu Yang Mending Supaya Saya Bisa Lulus Uan Jadi Disini Prosesnya Berbeda Antara Traditional Assessment Sama Alternative Assessment Which one Is Better Kita Mendukung Sebuah Assessment Itu Harusnya Dia Mendukung Prinsip Prinsip Yang Ini Alternative Assessment Then We have Computer Based Testing Trend Trend Sekarang Adalah Test Itu Sekarang Dia Tidak Paper And Pencil Based Anymore Tapi Computer Based Testing Dan Serasa Kalian Waktu Senang PTN Ya Itu Sudah Menggunakan Computer Based Testing Atau Chat Computer Assistant Test Ini Jadi Kalau Computer Based Itu Lebih Mudah Untuk Large Scale Kalau Kita Mengetes Banyak Banyak Respondens Itu Kalau Pake Computer Lebih Cepat Lebih Cepat Apanya Ya Untuk Scoring Sistemnya Lebih Cepat Kemudian Lebih Apa Namanya Itu Bajak C juga Tidak Terlalu Banyak Banyak Amat Certa Salah Satunya Itu Lebih Hemat Scorernya Penilai Bisa Lebih Hemat Kemudian Scorernya Bisa Langsung Dilihat Pada Saat Itu Juga Habis Tes Langsung Muncul Scorernya Tapi Kalau Paper And Pencil Itu But Waktu Yang Lama Kan Sebenarnya Sekarang Itu Kita Harap Tes Anda Bisa Menggunakan Computer Based Contohnya Kemarin Kalau Misalkan Saya Nggak Ajar Di Kelas Kalian Google Form Google Form Itu Juga Bisa Computer Based Testing Setelah Tes Itu Scorernya Bisa Langsung Ditampilkan Oh Saya Dapat Berapa Tes Ayah Ini Dan Sebagainya Basic Principle To Bear In Your Mind Jadi When We Talk About Tes Ada Beberapa Prinsip Yang Harus Kalian Tanamkan Di Pikiran Kalian Pertama Periodic Assessments Both Formal And Informal Can Increase Motivation By Serving As Students Of Students Progress Jadi Assessments Secara Periodic Bagi Formal Dan Informal Itu Sebenarnya Dapat Meningkatkan Motivasi Peserta Didik Untuk Berproses Lebih Dan Assessment 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 Tepat Dan Pasti Bisa Membuat Peserta Didik Untuk Melakukan Reinforcement Informasi Reinforcement Informasi Kayak Apa sih Namanya Itu Mereka Mereview Kembali Atau Penguatan Materi Remember Peserta Didik Biasanya Itu Lupa Karena Mereka Tidak Pernah Review Tidak Pernah Mengingat Kembali Atau Mempelajari Kembali Sedangkan Assessment Assessment Itu Bisa Menjadi Bagian Daripada Reinforcement Untuk Belajar Kembali Ingat Ulang Materinya Assessment Can Confirm Areas Of Strength And Pinpoint Areas Needing Further World Assessment Itu Bisa Mengidentifikasi Strength Sama Wigness Peserta Didik Itu Dimana Assessment Bisa Provide A sense Of Periodic Closure To Modules Within Curriculum Assessment Bisa Memberikan Tanda Tanda Bahwasanya Oh Sudah Selesai Materinya Atau Belum Udah Sampai Dimana Materi Kita Dan Sebagainya Assessment Can Promote Student Autonomy By Encouraging Student Self Evaluation Of Their Progress Assessment Bisa Mengbuat Peserta Didik Untuk Menjadi Autonomous Learner If You Remember Again In Devil Class Learnernya Harusnya Mereka Adalah Individual Autonomous Learner Mereka Bisa Belajar Sendiri Assessment Can School Learners To Set Goals For Themselves Juga Assessment Juga Bisa Diharap Learners To Set Goals Learners Itu Punya Goals Yang Ingin Dicapai Oh Saya Pengen Bisa Ngomong Bahasa Inggris Ketika Dalam Waktu Dua Bulan Satu Bulan Dan Sebagainya Oh Nanti Semester Depan Saya Harap Saya Sudah Bisa Nulis Tanpa Menterjemahkan Dulu Di Kertas Tapi Langsung Nulis Pakai Bahasa Inggris Assessment Evaluating Teaching Effectiveness Assessment Dapat Digunakan Untuk Mengevaluasi Keaktifan Pengajaran Kita Kembali Lagi Kita Ngajar Kita Ingin Mengetahui Sejauh Sebenarnya Efektifitas Pengajaran Saya Seperti Apa Kita Bisa Tahunya Dari Assessment That's It Okay That's All Thank You Very Much For Your Participation